Selamat siang Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Jason Sambu. Menurut saya para pemudik mulai nampak ramai di stasiun Senin Jakarta Pusat pada Jumat pagi tadi. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan pada musim mudik lebaran tahun ini. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat jumlah pemudik pagi tadi ini di keberangkatan stasiun Senin sebanyak 13.065 penumpang dan di stasiun Gambir 10.595 penumpang. PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan hingga 1 juta tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan lebaran 2023 selama 22 hari yang ditetapkan mulai 12 April hingga 3 Mei 2023. Jumlah tersebut sudah termasuk perjalanan kereta api tambahan sebanyak 303 kereta api. Ada pun memirsa tiket kereta api tambahan sudah bisa dipesan sejak 13 Maret 2023. Berdasarkan data 6 April 2023, sebanyak 435.000 tiket untuk perjalanan masa angkutan lebaran dari stasiun Gambir dan pasar Senin sudah terjual. Kota tujuan mudik pada umumnya adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Puto Arjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Bers Amazing Dying